Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah emiten update untuk Anda. Yang pertama adalah harum energi dengan kedua saham HRUM, pemirsa, yang menargetkan produksi batu baranya naik 25% pada tahun 2021 ini. Kemudian emiten update selanjutnya ada XL Aksiata atau EXCL yang membukukan kenaikan pendapatan 3% di sepanjang tahun lalu menjadi 26,02 triliun rupiah. Dan ini didorong oleh pendapatan layanan data yang tumbuh sekitar 10% secara tahunan. Dan berikutnya ada saham MNC Land dengan kode saham KPIG yang melambung hingga 30% hingga mengalami auto rejek atas. Di mana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK menyetujui pembentukan KEK Pariwisata MNC Lido City di wilayah Bogor. Kita akan sampaikan update pergerakan secara fundamental dari PT MNC Land TBK atau KPIG selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat kenaikan cukup kencang ya pada hari Senin kemarin begitu hingga 34% di level 137. Sementara kinerja 6 bulan menguat 27% dengan P.I. ratio sekitar 44,4 kali dan market cap mencapai 11,05 triliun rupiah. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Wisnu. Pak Budi Wibowo, beliau adalah Head of Resource dari FAC Sekuritas. Ya, Mas Wisnu, kita akan mengulas ini beberapa saham yang sudah kita sampaikan tadi untuk KPIG sendiri bagaimana Anda menganalisis MNC Land TBK. Silahkan. Ya, kalau kita melihat MNC Land TBK gitu ya secara prospek sebenarnya cukup menarik ya. Karena memang ketika suatu emiten dapat apa namanya KEK ya, kawasan ekonomi khusus gitu ya. Itu kan banyak sekali stimulus-stimulus dari pemerintah gitu ya. Nah, jadi misalkan pembebasan kepabean dan lain sebagainya intinya adalah ekonominya akan lebih hidup di area-area tersebut. Nah, ketika ekonominya hidup maka bisnis emiten yang ada di lokasi tersebut juga akan tumbuh gitu ya. Terutama misalkan peningkatan nilai aset dari anah ataupun dari bangunan yang ada di lokasi tersebut. Di saat yang bersama memang bulunya untuk jangka panjang, apa namanya, KPIG ini tadi adalah untuk meningkatkan cadangan devisa. Karena salah satunya adalah untuk pariwisata ya kalau kita melihat. Harapannya juga kan seperti, apa namanya, seperti Disney Land dan lain sebagainya lah intinya pas dunia gitu ya. Jadi kalau prospek sebenarnya bagus untuk orang teman. Cuman kita, untuk itu kan sifatnya masih jangka panjang gitu ya. Memang kalau untuk jangka pendek dengan adanya ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus, maka otomatis harga sahamnya akan merespon positif gitu ya. Karena sesuatu yang good news, maka investor biasanya akan merespon hal tersebut secara positif gitu ya. Baik, kita tahan dulu analisis terkait dengan KPIG karena sudah opening market. Kita akan sampaikan dulu pembukaan market hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan masih terus melaju di zona positif ya. Menguat sekitar 0,58 persen di level 6306,591. Dengan jumlah saham yang mengalami penguatan pagi hari ini sudah cukup banyak, 215 saham. Sementara saham yang tertekan 45 saham dan yang tidak bergerak atau stagnan 162 saham. Kita mereview dulu opening market hari ini. Mas Wisnu, bagaimana sentimen kah memang kaitannya dengan raca perdagangannya surplus, kemudian data-data secara global yang juga positif, ditambah lagi dengan harapan vaksinasi yang sudah memberikan sinyal-sinyal positif juga tentunya dengan harapan kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Bagaimana pergerakan indeks di sepanjang hari ini? Ya, kalau kita melihat untuk hari ini itu indeks akan cenderung memang cenderung positif ya. Oke. Kami sih berharap bisa upset sampai closing itu di area 0,3 persen sampai 0,5 itu sudah bagus gitu ya. Karena biasanya ketika di area-area tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak di yang sedang-sedang seperti itu biasanya second liniernya biasanya kencang-kencang gitu ya. Tersama banyak pelapa pasar itu kan yang seneng second linier ya dibandingkan big cap-nya gitu ya. Biasanya ketika market cukup kondusif aja itu sudah naiknya sudah tinggi-tinggi. Nah, misalnya gitu. Nah, kaitannya apa? Ya tentu saja dengan kombinasi berita tersebut gitu ya. Terus di pekan ini juga kalau kita amatin memang ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, harapannya memang untuk pelaku pasar ini harapannya memang adanya stimulus tambahan untuk sisi monetarnya gitu. Misalkan diturunkan suku bunga lagi saat ini kan di 3,75 persen gitu ya suku bunganya. Menurut Anda masih ada ruang begitu penurunan BIC Vendish Reverser Report? Mas Wisnu? Ya, sebenarnya kalau ada di sisi ruang ada ya sebenarnya. Di ya minimal 25 basis point lah. Karena memang kalau kita amatin invasi juga sangat rendah gitu ya masih rendah sekali. Jadi sebenarnya masih ada ruang gitu terutama kondisi yang sekarang itu ekonominya masih lesu gitu. Jadi terutama juga untuk 2020 kemarin penyaluran kredit itu kan ketika diturunkan suku bunga masih masih justru malah apa namanya belum berhasil tumbuh gitu ya. Nah, untuk 2021 harapannya ketika diturunkan suku bunga harapannya kredit lebih cepat. Lebih cepat lagi. Itu dia. Analisisnya akan bergerak kemana berarti kalau kita bicara range pergerakan indeks harga saham gabungan Mas Wisnu? Ya, kalau untuk hari ini itu dari kami mempredik di levelnya adalah di 6.280 sampai 6.320an lah di level-level tersebut. Itu range-nya ya? 6.280 sampai dengan 6.320. Kita kembali lagi membahas beberapa update yang tadi sudah kita ulas MNC Lending KPIG yang hari ini bahkan lonjakannya nyaris lagi nih. Apakah kemungkinan arah terjadi lagi untuk pergerakan KPIG? Karena penguatan sudah 29,2% di level 176. Silahkan, bagaimana ini? Ya, kalau peluang arah saya kira ada ya. Ada ruang ya. Terutama ini kan tinggal berapa poin lagi untuk sampai arah. Nah, ini arhnya di 184 gitu. Jadi, kalau ditanya peluang arah ya ada, ada peluang arah gitu. Apakah nanti sampai closing masih arah? Nah, itu terseran. Bagaimana strategi investasinya dong bagi investor? Apalagi yang kemarin sudah masuk kemudian menikmati cuan yang cukup tinggi. Apakah masih bisa di-hold atau bagaimana? Nah, itu saya kira tergantung perspektif dari pelaku pasarnya. Apakah dia trader atau investor. Kalau mau coba tengah-tengah, misalkan 50% dulu dijual, setengahnya di-hold gitu ya. Misalkan. Ya, banyak penting sebenarnya, Mas. Range pergerakan KPIG akan kemana saja nih? Karena sudah 30,66%. Wow. Ya, kalau untuk hari ini tentu targetnya ya. Jika bisa arah ya bagus. Berapa? Kalau bisa arah di 184, bagus. Oke, 184 ya. Itu adalah peluang yang mungkin bisa dicapai dari pergerakan KPIG. Jadi, kalau yang belum punya, masih bisa riding atau ditahan dulu? Kalau yang belum punya, saya kira perlu berhati-hati juga. Karena ini pusnya udah tinggi, caputnya nyangkut gitu, terus lumayan ini. Iya, iya, iya. Kalau beli sekarang, turun misalkan tiba-tiba ARB, lumayan itu 30% berarti. Iya. Turunnya lumayan tuh. Oke, berarti cukup hati-hati bagi yang belum punya sambil mencermati si Jumana pergerakan ataupun penguatan dari KPIG sendiri begitu ya, Mas Wisno ya? Iya, saya kira seperti itu. Kita akan segera kembali sebentar, Mas Wisno nanti. Di sekpan berikutnya, kita akan bahas saham-saham yang Anda jagokan nih untuk perdagangan hari ini. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.